Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat STA atau stasioning di AutoCAD Civil 3D Oke langsung aja ya saya sudah punya contoh layoutnya ini untuk proses konturisasinya sudah saya bikin videonya sebelumnya ya untuk yang pengen tahu lihat aja di video sebelumnya nah oke langsung aja pertama saya hilangkan dulu poin-poin ini nya ya di hide dulu biar enggak terlalu berat Oh cara menghilanginya sekalian di sini di poin-poin kemudian tanda plusnya di klik Nah yang poin ini klik kanan kemudian properties nah di poin style-nya kita pilih ke atas kan ya pilih yang non kemudian untuk poinnya poin labelnya juga sama pilih yang yang non kemudian apply oke nah maka poinnya udah hilang nah disini kita bikin polyline ada dua cara sebetulnya ya create alignment by layout sama create alignment from polyline saya mau bikin dari poli lainnya kalau temen-temen ininya belum ada misalnya menu bar nya belum ada nah tinggal ketik aja menu bar enter kemudian isi angka satu sama ke dia muncul ya Nah oke kita bikin langsung poli lainnya misalkan saya dari awal sini ya ke sini saya tarik ke sini biar ada belokannya nanti kemudian ke sini nah seperti ini kemudian enter ya sudah seperti ini pilih alignment ke sini kemudian pilih yang create alignment from polyline nah kemudian pilih polyline nya ya klik kemudian enter disini dia muncul tawaran reverse reverse ini artinya kebalikannya ya karena tadi saya tarik awalnya dari sini kalau reverse dia minta awalnya dari sini pokoknya kebalikannya lah ini ada tanda panahnya kalau reverse tanda panahnya kebalikannya karena enggak saya langsung enter aja ya nah bakal langsung seperti ini di sini untuk namanya saya kasih aja nama alignment satu ya untuk sitnya non aja nah untuk labelnya pilih all label aja head curve between tangan ini nya 200 kegedeannya soalnya luang ruang lingkup si area nah survei nya kecil maka saya kasih misalnya lima ya iris existing entity nya saya uncheck disini nah jika sudah langsung aja oke nah maka muncul STA nya udah nah ini ya ini apa tadi si curve nya sekurangnya tikungan nah ini STA nya udah muncul ini ada STA 20 minornya 10 kayaknya ya betul minornya 10 mayornya per 20 nah kalau untuk merubahnya kita klik aja disini di apa namanya STA nya ya kemudian klik klik kanan kemudian ke edit alignment label nah untuk intervalnya saya bikin wajar nya 10 ya karena ruang lingkupnya kecil saya bikin 10 dan enter untuk minornya saya bikin 5 enter nah untuk selanjutnya ininya pilih ke Parallel ya Parallel with tick kemudian di sini pilih edit current selection disini untuk editing STA nya ya kita ke tablet out kemudian untuk komponen namenya yang station nah di teks ini kita pilih yang titik tiga ini ya Nah di sini ada teks kemudian klik aja dua kali langsung kita ke format dan disini jenis fontnya saya ganti sama perdana ya biar agak kelihatan misalnya warnanya kuning yang juga sudah kemudian oke nah maka tampilannya akan seperti ini ya selanjutnya untuk ukuran teksnya saya pakai misalnya 10 lah kemudian oke nah ini untuk rotation nya ya kita bisa custom juga disini misalnya saya pakai 90 nah seperti ini kan ini untuk offsetnya jadi offset ini biar si keterangan STA nya pas di garisnya gitu kan misalnya saya pakai 0 nah pas di tengah-tengah dia terus ada jadi untuk kustomisasinya ada disini ya kustomisasi teksnya gapnya ini gap saya kasih 0 juga biar dia pas di garisnya kemudian nah jika dirasa sudah apply aja kemudian oke nah disini juga kalau dirasa sudah langsung aja apply kemudian oke nah maka tampilan STA nya seperti ini ya udah per 10 minor nya ini per 5 tadi 10 20 30 nah ini untuk curve nya juga bisa kita ganti ya clean nya disesuaikan dengan cara klik kanan dengan cara klik kanan kemudian ke edit alignment geometry nah muncul tab ini kemudian kita pilih yang ini ya alignment grid view klik aja ini nah disini kuncinya kita buka dulu nah disini ada keterangan radius radius kalau kita klik nyala ya nanti nah ada berarti ada dua radius atau dua tipungan nah ini dia nah misalnya teman-teman mau ganti radiusnya disini radiusnya 4,4 lah ya sebut misalnya mau diganti saya kasih contoh misalnya 10 ya biar kelihatan kalau sudah enter aja nah maka dia berubah langsung misalnya untuk yang kedua mau diganti pakai 7 misalnya kemudian enter nah seperti ini jadi dia nggak terlalu patah ya nah gitu cukup simpel untuk pembuatan STA nya nah untuk selanjutnya misalnya kita ganti lainnya warna lainnya ya kita disini klik kanan sorry saya skip dulu klik kanan edit alignment style ini buat warna aja misalnya lainnya saya ganti warna putih kemudian oke nah untuk tikungannya saya kasih warna merah misalnya oke langsung kamu ke STA nya udah warna putih ya kemudian di tikungannya udah warna merah nih mungkin cukup segitu aja ya untuk tutorial kali ini cukup mudah mungkin tutorial selanjutnya kalau mau saya nanti bikinin yang create alignment by layoutnya oke cukup sekian tutorialnya semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.